Pemirsa akibat terkedala di cuaca hasil tangkapan nelayan di perairan Tanjung Solo, kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Timur berkurang. Akibat cuaca buruk sejak bulan Desember 2023 lalu sangat berdampak kepada nelayan yang sehari-hari mencari ikan di perairan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Menurut salah satu nelayan, Giam mengatakan saat ini cuaca di perairan Kuala Jambi masih belum bersahabat. Agin kecang dan gelombang masih sering terjadi sehingga hasil tangkapan ikan sangat menurun drastis. Ini bulan 4 baru bisa teduh ini kalau cuaca ini. Nah kalau sekarang ini begitulah kadang teduh dapat hitam laut, selalu pasang ini kencang kembali lagi. Kalau ombak gimana, Bang? Ombak kuat sekarang. Kuat ya? Iya. Kondisi ini tidak terdampak juga bagi pelaku membuat ikan asin. Jenis ikan yang biasa untuk dijadikan ikan asin saat ini susah juga didapat oleh nelayan. Ini akibat dari faktor cuaca saat ini. Menurut Anwar, pembuatan ikan asin memang harus memanfaatkan panas matahari langsung untuk melakukan proses pengeringan. Untuk produksi ikan asin sendiri gimana, Pak? Kalau ikan asin ini kalau kering, ikan jambi. Jambi ya, Pak. Ini cuaca seperti ini, Pak, gimana, Pak, ikan asin? Kalau cuaca ini ikan asin tidak bisa. Tidak bisa disempat, Pak? Iya. Dulat ya, Pak. Dulat ya. Ini dibuka, ini karena ikan asin semalam dibuka. Oh, gitu, Pak. Cuaca ini lagi itu, kan? Tutup lagi itu, Pak. Tutup lagi. Terpantau di tempat pelelangan ikan, terbukti hasil yang didapat oleh nelayan kebanyakan udang ikan ada, tapi sedikit untuk saat ini. Bahkan udang itu lebih beton-beton. Itu lebih banyak udang. Lebih banyak barang daripada pembeli, kan? Oh, saat ini, Pak? Iya, iya. Pembelinya agak kurang. Bulu dikatakan sepi lah. Berarti barang ini banyak dikiri di jambi, Pak? Iya, saya ke jambi. Kalau ikan, kalau udang ke jambi. Ada juga ikan. Tapi kalau udang sudah meledih bahasa, saya ke medan. Oh, ke medan. Iya. Kalau sudah meledih dari setengah tahun itu, harus ke medan. Kontributor BTV, Nelana Sutian melaporkan dari Kabupaten Tanjung, Jambung Timur. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas. Pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, Cerdas Bersinergi, dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax